Badan pengawas obat dan makanan Republik Indonesia membongkar peredaran kosmetik palsu berbagai merek di empat lokasi di bilangan Jakarta Barat. Produk kosmetik palsu yang diamankan tersebar di Pulau Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan. Dalam pengerebekan yang dilakukan Bepom dan Kepolisian, ditemukan 53 produk kosmetika dari sejumlah merek ternama yang dipalsukan. Kosmetik palsu ini disita dari empat lokasi, yaitu di Perumahan Taman Surya, Ruko Daan Mogot Baru, Kompleks Citra Bisnis Park, dan Taman Surya Molek. Produk palsu yang diedarkan antara lain lipstik, sabun cuci muka, pomet, dan penyubur jenggot. Selain 6.670 produk yang disita, tim Bepom juga menyita bahan baku, serta tiga buah mesin produksi yang bernilai 30 miliar rupiah. Peredaran produk kosmetika ilegal ini sulit diberantas karena penjualannya sebagian besar dilakukan secara online. Kami temukan ada empat fasilitas, empat tempat, kelihatannya satu rangkaian yang menunjukkan kita temukan produk-produk ilegal dan pemangsuan. Ada laporan dari masyarakat terkait dengan peredaran ini, tapi juga kami dari hasil pemeriksaan kita di semula Indonesia, kita temukan dari informasi tersebut, tim Badan Kok melakukan penelusuran ke beberapa tempat, dan pada hari ini kita menemukan. Dalam pengerebekan, satu tersangka berinisial DJ sudah ditangkap. Bisnis produk ilegal ini sudah berjalan selama satu tahun dengan omset hingga 200 juta rupiah per bulan. Atas kasus ini, tersangka DJ dijerat Undang-Undang Kesehatan dan Pemalsuan dengan ancaman hukuman maksimal masing-masing 15 dan 5 tahun penjara. Sebelumnya, Desember 2018, penyidik di Treskrim Suspol, Jawa Timur memeriksa tujuh orang selebritis yang menjadi bintang iklan kosmetik oplosan. Di antaranya, penyanyi dangdut asal Jawa Timur, Nela Karisma, dan Fia Valen. Para artis ini menerima honor antara tujuh sampai dengan 15 juta rupiah yang dibayarkan setiap dua minggu sekali. Tim Liputan Trans 7